Intro Nah pemirsa kita jumpa lagi di acara melaku-melaku ya yang sekarang ini kita berada di tepatnya depan kantor pengairan depan PDAM pokoknya dekat kantor pemadam kebakaran pemadam kebakaran pokoknya PDAM perusahaan daerah air minum depannya kita melaku-melaku apa yang ada disini saya juga belum begitu paham mari kita memahamkan diri dengan sukses jangan terlalu stres dan terlalu mengurungkan diri atau terlalu males-males mari kita mengisi perut kita dengan mengadakan kegiatan mulut kegiatan lidah dan kegiatan bibir selamat siang selamat pagi ini agak konslet dengan sukses ini karena tadi malam tidak tidur ini bendul ini bukti bukti bendul ini kurang tidur tapi dengan kurang tidur tidak masalah karena disini ada makanan yang sangat berkualitas yang membuat badan kita sehat mengapiat ini apa ini mbak? ini bukor ini mas oh iya ini dengan berarti apa ini? dengan Dewi dengan Dewi mbak Dewi Yul oh no bukan bukan Dewi Yul mas Dewi Handayani mbak Dewi Handayani mbak Dewi Handayani ini ini apa sih? makanan atau sejenis bahan nuklir atau sejenis bahan ini makanan mas pagi-pagi kita nyabu aja enak mas nyabu ini makanannya ini namanya apa? bubur sabu sabu? isu-isu kalau makan sabu mendem artinya sarapan bubur oh sabu itu sarapan bubur wah aku tak kata baru wasip ini tanggi adolabat abab cocok terus bisa nanti bisa mencicipi ya boleh boleh ini kok banyak orangnya ada yang beli apa gimana ini? ada ya ini gimana? mau beli apa gimana? mau beli mau beli? iya mau beli mau beli sebanyak oh iya iya beli semua oke bisa saya juga mau beli tak bosi semua ya tak bosi semuanya oh ya termasuk yang beli nanti tak bosi semuanya iya iya ini kan aneh kan memang ini memang acara aneh jadi bosnya yang menjual nanti tak bosi iya 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 walaupun saya agak ngapusi dengan sukses iya 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 itu apa ya saya juga gak ngerti bubur uranium apa bubur semuanya sama kecilnya sudah habis oh enggak apa-apa sum-sum dinosaurus apa sum-sum apa ini? rundul sum-sum campur dah campur nah ini pemirsa bisa diletih buka aja semuanya biar tahu pemirsa nanti biar masyarakat ngerti ya pemirsa nah ini langsung saja diadonkan sembarang campur ini apa itu? jagung jagung nah pemirsa ini jagung nah terus yang ini apa ini? sum-sum oke pemirsa ini di Inggris dan di London gak ada ya waktu saya disana saya seteras kebingungan cari makanan seperti ini gitu yang ada ya di Bondowoso di tempatnya Mbak Dewi ini ya di depannya PDAM Sukowerio ini jenang sum-sum yang mana? ini gendul ini ya? terus yang ini apa ini? sum-sum ini sum-sumnya badak apa dinosaurus apa sum-sumnya siapa ini? sum-sumnya manusia eh sum-sumnya bubor ini mas Mbak Guleo ketularan mendem rapopo ramah salah ini yang jualan juga murah senyum dan juga lucu sekali tapi membuat larisnya dagangan ini ya nah cocok ini nyoba saya nah kameramanya sebenarnya ngiler dengan sukses ini kameramanya ini gambar saya mana? ini apa ini? itu nyuting mana itu? oke Mbak Mirsa saya mau mengeplokkan sesuatu dulu ya kameramen dan yang lainnya belakangan sehingga kita sengaja untuk membuat ngiler dari kameramen-kameramen itu sabar sejenak latihan sabar ya kalau ngiler nanti ya oke ini caranya bagaimana ini? mana mas ini Mbak Guleo kalau megang ini anki piye gitu ini ada tempat pidi ke sini megangkan ini saya mau mencicipi kalau bosolontonya itu mengeplokkan diri ayo duduk di sini boleh beritian gak apa-apa coba gak apa-apa betul sampai saat ini ini urut bergilirat barang siapa mantri satu gelas bersama oh iya jamaah ya biar mendapatkan kepala 27 gerasat celcius bismillahirrahmanirrahmanirrahim ini ini sotek dulu ini nah berjamaah ya bismillahirrahmanirrahim kalau bismillah itu langsung tepat sasaran kalau enggak bismillah keliru ke kuping ke mata bapak inset itu bisa nyuting penontonnya oh penonton pembeli-pembelinya pemirsa ini sewaktu saya di New York sana eh New York gimana itu bisa eh desa New York itu dada seperti ini nah pemirsa saya mau mewawancarai testimoni ya pengakuan bagaimana rasanya enak sekali enak ini di Singapura enggak ada kan nah coba di cari tanggapannya gimana enak rasanya sering beli sering beli seperti ini apa enggak sering ini namanya apa kalau menurut jeningan tajut hubur hubur ya rumahnya ikutnya dimana sekarang langganan langganan enak enak ini satu korsi berapa harganya 3.000 3.000 3.000 oh iya nanti beli 100 nanti tak tak korsi semua ya walaupun saya lecek ya mbak ini rasanya gimana enak 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 ini dilihat dari mana iya dari buburnya iya terus langganan ya iya rutin tiap hari setiap hari oke bareng-bareng buburnya mbak Dewi mantep gitu ya buburnya 1,2,3 buburnya mbak Dewi mantep enak rasanya enak rasanya murah terjangkau murah terjangkau tapi bukan murahan tapi bukan murahan winter dari TK mana ya mas ya oke sip mantep nah pemirsa saya mau menikmati lagi nanti kalau kebanyakan saya ngetabur nanti enggak makan-makan saya bisa kaliran dengan sukses ya iya tak makan lagi mbak Dewi mbak Dewi rasanya itu lidah saya sama lambe saya itu bisa munyir-munyir gitu muter-muter dengan sesama kayak gastric gitu ya bisa ngetril-ngetril ya ini saya teringat saat saya teringat saat saya belanja dengan Obama saat itu cari makanan seperti ini atau Obama nangis karena nangis pergi ke Indonesia kemarin itu meliburan ke Bali ke sini kemana-mana pengennya enggak mau pulang karena di negaranya Amerika yang tidak ada panganan seperti ini oke pemirsa jangan kemana-mana ya kalau beli bubur ya tetap di sini depan PDA M Sokaweryo mbak Dewi depan PDA M Sokaweryo di mbak Dewi higienis ini putinya bisa langsung dicoba jangan percaya dengan jangan percaya dengan kata-kata saya tapi langsung dibuktikan oke seperti saya ini Pak Mirsa sampai di sini dulu ke teman kita di atas ini tapi sekali lagi bareng-bareng ya oke ini mas sebet enggak apa-apa ini vitamin Pak Mirsa kita lihat bersama ya kalau ada kata-kata melaku-melaku GMTV makjemunuk gitu ya makjemunuk gitu oke makjemunuk ini mbak biar ini mbak ya melaku-melaku GMTV makjemunuk kurang mantep melaku-melaku GMTV makjemunuk nah ini Pak Mirsa ini betul-betul makanan rakyat ya pedagang kaki lima wajib dipromokan diperkenalkan ini adalah salah satu acara melaku-melaku yang tujuannya adalah menggali memperumukan memperkenalkan kepada masyarakat jadi pedagang yang kecil pedagang kaki lima pedagang lesian harus kita hidupkan supaya memutar roda perekonomian khususnya di Bondowaso semoga bisa berkenan di hati anda oke ya respon responnya sekarang khusus bakulnya khususnya gimana tentang jualan ini harapannya ke depan bagaimana ya lebih anul mas lebih sukses harap kalau bisa saya jualan yang lain-lainnya juga gitu mas terus harapannya kepada masyarakat kepada pemerintah maupun apa kalau bisa ya anul mas apa namanya kita tuh kan bingung dengan tempat kita tuh diberi tempat yang lebih anul lah gitu lah mas ya terus saya pengen anda saya pengen mendengar anda yaitu mengajak masyarakat mari kita beli ya gitu masyarakat ya gitu masyarakat Bondowaso pada umumnya eh pada khususnya ya mas ya pada apa marilah kita apa ya mas datanglah ke apa mas ini kan punya aku kan punya saya datanglah ke ini ke depan PDAM bubur milik Mbak Dewi ya ya terima kasih ini tadi betul-betul informasi yang sangat akurat dan informasi yang sangat menyenangkan membuat kita warg dengan sempurna kenyang dengan seksama dan sukses jangan buang sampah sembarengan kalau ada salah mohon dimaafkan yuk pahinteng ngeploh jendilo cekap semuanya dan biatur pula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh majemun ya Pak Mirsa saya sekarang yang sudah majemun di tempat selatanya oh selatanya baratnya gor atau baratnya gedung olahraga ke barat sedikit terus kalau dari timur kanan jalan nah ini ada tulisan apa ini ya warung matahari ibu hajah lili ari jual makanan kas rawon pecel nasi campur dan lain-lain wah pemirsa ini membuat perut saya itu menjadi mau itu belkutuk 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 gitu maksudnya pengen membuktikan apa sih isinya itu ya makjemunu selamat pagi bu beliunya masih mengudak-udak apa mengudak-udak bisa salah ini masih menaning dengan ibu siapa bu ini dengan wajah lili ari pemilik catering malahi catering ini ya ini warungnya catering catering itu bengkel makanan yang bisa dipesan itu untuk hajatan apapun seminar-seminar gitu jadi itu banyak yang pesan ya bu dalam bulan ini banyak banyak itu yang hajatan jadi tiap bulannya ada ini terakhirnya nanti sebelum puasa kami sudah gak melayani pernikahan saking banyaknya bu ya karena kita mau menghadapi Ramadan kan dalam Ramadan itu pun kami catering matahari juga melayani buka puasa bersama jadi pesenanya itu sangat banyak sampai sibuk sepertinya seperti itu nanti kita bincang-bincang lagi yang lebih dalam nah sekarang kita santai dulu itu ada kokinya ada delapan yang masa itu kalau bosolontonya itu kalau enggak salah itu betul-betul sangat profesional masyarakat bisa memesan langsung jangan percaya kata saya tapi buktikan alamatnya dulu dimana jalan diponegoro nomor jalan diponegoro nomor 30 bosol joni tigang doso bosol ngawurit teluk eh pokoknya tigang doso tigang doso tigang doso tigang bu nanti bisa mencicipi bu ya boleh oke kita coba yang yang non maksudnya yang enggak ada dagingnya apa bu ini ada makhluk hidup namanya salah satu kameramen ini enggak mau ikan ada ya oke oke pemirsa boleh duduk bu ya oke ini bisa-bisa nanti saya makan sak piringnya sak sendoknya dan sak penampannya ya karena bu ini sudah betul-betul sangat menggiorkan lidah bu bisa sambil bincang-bincang bu monggo bu disini bu monggo pemirsa ini ada rawon khas dari ibu lili ari ibu hajan lili ari ini yang alamatnya saya ulang berulang-ulang kali yaitu di jalan diponegoro nomor 30 atau baratnya gor oke menghadap ke selatan pemirsa ini nah itu ada kerupuknya kerupuk udang kerupuk wah dinosaurus kerupuk sembarang kali rada bu monggo hancur duduk terus nah ini bu ini namanya apa ini ini namanya rawon ireng rawon ireng ini pake ireng itu pake apa bu pake luak saya kira pake luak ternyata luak luak kalau bahasa jawanya keluar kalau sininya keluar terus ini yang diri itu siapa saja pemirsa atau jokowi atau pemukai atau pemukai atau pemukai atau pemukai pesen pesen catering lewat sini dari acara wali mahan dari hantaran wali mahan sampai resepsi jadi satu paket jadi catering saya bisa mencicipi ibu nanti kalau ibu ingin nanti tak bos jangan khawatir tak traktir nanti lawong yang punya kalau di traktir ini gimana bismillahirrohmanirrohim besok kami ada ada yang sabtu ada di ini ada di sukuasari sukuasari ada di sukuasari di di sumber gading ya sumber gading 10 ringgit nah itu kami dengan gurunya mengadakan acara tembak kenangan disitu nanti juga ada kuliner ini atau warung ini tidak menerima skala besar saja skala kecil pun bisa dengan harga yang paling murah misalkan satu bungkus 6 ribu itu bisa saya layani pemirsa ini apa ini oh ini gini dulu pemirsa yang jelas wajah lilik hari ini tidak membedakan pembeli semua dilayani secara profesional dengan dengan adil menurut porsinya tidak hanya skala besar yang dilayani tapi skala kecil pun juga dilayani dengan sepuas hati begitu ya tidak membedakan mentang-mentang pesennya kecil terus nanti bensrobin 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 itu apa pokoknya sakara pdw dan bensrobin cara melayaninya tidak seperti itu tapi walaupun kecil tetap profesional tetap memuaskan pelanggan menghormati menghargai dan lain-lain agaya seperti ini supaya saya ketularan itu ya juga mutonya disitu mutonya apa mengutamakan rasa mempertahankan kualitas mengutamakan rasa mempertahankan kualitas rawon jadi rawon itu warnanya umumnya memang ireng rawon itu kalau kuning ya bukan rawon biasanya seperti ini ada ini ini terutukannya nah kita dengan turun jadi desnya ada ada coba coba ya rawon ya ini 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 jadi hasnya ya rawon sama selundreng ini sontingnya ini ikannya oke 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 saat saya ada di Jepang itu nari seperti ini mumet ya mumet itu saudaranya pelenggan jadi pelenggan dengan stress makanya orang Jepang itu tak lagi mau transfigurasi ke Indonesia mencari masakannya buhacah lili ari ini ya oke 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 satu lagi satu lagi di Jalan di Jalan Iponegoro nomor 30 nomor 30 namanya warung ibu ajak lili ari wah oke satu lagi bisa-bisa ini tak piringnya tak mesanya tak sendoknya saya makan saya makan semuanya berupaya tuas karena saking lesetnya nikmatnya sah medjanya sah warungnya tak makan kalau ya buto terima kasih terima kasih mungkin terakhir ada respon apa ada masyarakat atau ajakan atau harapan ke kamera ini mic-nya warung masahari yang tetap di Jalan di Ponegoro nomor 30 50 meter dari gelora plika ini sudah sudah melaksanakan mulai tahun 2002 kalau warungnya ya beberapa tahun saja dan ini kami menerima pesanan dari skala kecil sampai skala besar dan setiap kami tampilkan itu saya selalu menguntungkan rasa dan mempertahankan kualitas selain rawan yang ada setiap hari pecel campur nasi campur dan kadang-kadang ada tambahan menu ada bermacam-macam kami ada ada dosurnya bukan nanti masyarakat berbondong-bondong menikmati membeli ya menu-menu yang dibuat oleh ibu wajah lili terima kasih oke ini tadi betul-betul membuat kenyang dengan sempurna dan sukses makmur santosa bejo jaya mulia makmur santosa itu akhirat tenang sungguhan ini jangan kemana-mana cukup disini dulu jangan buang sampah sembarangan kalau ada salah mohon dimahafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh manjir